Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya lagi, Anton Irawan, dosen teknik kimia Kali ini saya akan membahas Benar atau tidak LPG itu asalnya memang berbau Nah, biar kita tahu gitu ya Dan kita paham bau daripada LPG gitu ya Jadi sebenarnya gas LPG itu tidak berbau Dan tidak berwarna gitu, dari asalnya gitu Kenapa gitu, kok ada bau sekarang gitu ya Nah, sesuai dengan SK Dirjen Migas tahun 2009 itu Ada nomor 8 ini Yaitu Ethyl atau butimer kapitan Di sini Ditambahkan minimal 50 mili per 100 agi gitu Jadi ditambahkan suatu zat pembau Namanya etil atau butil merkapitan Apa sih sebenarnya fungsi daripada Pembau etil merkapitan itu Jadi ini sebagai indikasi gitu ya Karena asalnya LPG tidak berbau Maka dikasih itu supaya kita tahu bahwa ada bau LPG Kalau timbul kebocoran pada penggunaan LPG gitu ya Nah, kita harus tahu Apa kebocoran-kebocoran yang berpotensi gitu ya Yang bisa terjadi pada saat penggunaan LPG gitu ya Nah, yang pertama adalah indikasinya tadi gitu ya Adanya bau menyengat Dari etil merkapitan gitu ya Sehingga kita tahu Ini ada kebocoran di LPG kita Kedua adalah seperti bunyi desis gitu ya Umumnya adalah daerah dekat dengan regulator dan tabung LPG Nah, ini ada beberapa kemungkinan Yang pertama adalah pemasangan yang tidak pas Antara regulator dengan tabung LPG Yang kedua, lab yang sudah rusak gitu ya Sehingga timbul desis disitunya Nah, kemudian yang ketiga cirinya adalah embun Karena LPG ini pada tekanan tinggi Dan digunakan pada saat kondisi cair gitu ya Nah, kemudian dia menguap Dan dia bisa berkontak dengan udara Dengan udara sekelilingnya Dan mungkin ini bisa timbul embun dari monster yang ada di udara Nah, ini jadi pertimbangan kita Ciri-ciri adanya kebocoran pada gas LPG Dan kita tahu bahwa gas LPG ini Kalau bocor bisa berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran Atau bahkan ledakan Kenapa? Karena gas LPG ini adalah gas yang mudah terbakar Gas ringan C3 propana dan C4 butana Maka apa yang dilakukan disini Kita perlu paham gitu Bahwa dia gasnya menggas ringan Tapi lebih berat daripada udara Sehingga pada saat timbul kebocoran Dia berpotensi masih berada di sekitar lokasi kebocoran Dan kita tahu bahwa dengan adanya segitiga api ini Bahwa suatu timbul kebakaran atau ledakan Itu adanya segitiga api ini Gitu Bahwa ada bahan bakar Ada oksigen di udara Dan ada panas Kalau ada kebocoran dia jelas sudah ketemu dengan udara Dan dia bisa mencapai daerah batas keterbakaran Atau daerah yang mudah terbakar Pada saat itu kita masih menyalakan kompor Nah itu menjadi pemantik nantinya Maka kalau tahu kebocoran Maka segera matikan Nyala kompornya Dan berikutnya adalah Segera cabut Gasnya gitu ya Dalam hati selangnya di tanah regulat Dan dilepas dulu Untuk dicek gitu ya Sampai dipasang dengan Yang lebih benar Yang lebih pas gitu Dan kemudian pada saat kebocoran Meskipun kita tidak menggunakan Dan kita punya ruangan Untuk menyalakan itu adalah ruangan yang sempit Atau convenience space gitu ya Dan ini bocor terus menerus Sehingga Ruangan itu bukan hanya dicek oleh udara Atau 21% oksigen Tapi juga dicek oleh LPG Sehingga ada potensi kekurangan Oksigen Dan kita akan lemas Gitu Sesak nafas gitu Maka segera keluar dari ruangan tersebut Apabila memang harus masuk kembali Maka tutup Dengan kain basah Saluran penapasan kita Tapi tidak rapat-rapat Kemudian lakukan tindakan pengamanan gitu ya Jadi Penting kita memahami Bahaya kebocoran daripada LPG Semudahan ini bisa memberi manfaat Buat kita Dan kita yakin bahwa kita bisa Dan kita sanggup Insya Allah Oke itu aja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih